Bab 76 di mana dia, mata nan Cheng berbinar, itu sangat mungkin. Mungkin karena kami tidak membutuhkan uang, jadi saya ingin mengimbangi dari aspek lain. Suamiku, saya sedikit menyesal, seharusnya kami meminta uang itu. Anak baik-baik saja sekarang. Oh, menurutmu apakah kita harus membuat klaim dari mereka? Lan Xiao menganggup tanpa daya, mari kita bicarakan tentang itu ketika aku kembali, Akademi juga harus memberi kita penjelasan. Bagaimanapun, hal sebesar itu telah terjadi, memang ada kantor check-in khusus untuk tiket VIP, dan pintunya kecil dan tidak mengganggu. Tapi setelah memasuki pintu, ada karpet merah di sepanjang jalan dan langsung masuk ke dalam stadion. Baris kedua, ketika keluarga Lansuanyu menemukan lokasinya, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka sebenarnya berada di baris kedua. Apalagi kursi VIP jauh lebih lega, dengan sebotol air dan kantong kertas. Di dalam kantong kertas itu ada sosok, persis seperti seorang pemuda, mengenakan kostum perak, rambut biru, dan sangat tampan. Baris kedua, hebat. Nanceng dengan bersemangat meraih tangan putranya, gemetar. Lansuanyu sedikit mudah tersinggung saat berbaris. Bu, apakah itu sangat tampan? Aku semua mengantuk. Aku akan tidur sebentar. Nanceng tercengang. Nak, kamu baik-baik saja. Tidak, jangan khawatir. Lansuanyu bersandar di kursi dan menutup matanya. Rohnya benar-benar belum pulih sepenuhnya. Dampak terhadap lautan roh masih cukup serius, penuh kursi. Butuh waktu lebih dari satu jam untuk masuk ke venue, dan saat pemeriksaan tiket selesai, tidak ada ruangan penonton. Ada ratusan aparat keamanan berada di lokasi kejadian, Dear Audience Friends. Konser Legong Zee akan segera dimulai. Harap diam dan mari kita nikmati suara nyanyian Legong Zee bersama. Siaran berbunyi dan penonton terdiam. Semua mata tertuju pada panggung. Cahaya yang kuat tiba-tiba jatuh dari langit dan bersinar di atas panggung. Musiknya terdengar, dan akustiknya yang bagus membuat suara bergema di telinga. Nanceng melihat ke panggung dengan mata cerah. Dia berada di baris kedua. Bisa dengan jelas melihat panggung. Lansiau juga melihat ke panggung bersama istrinya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, sesosok perlahan turun dari langit, diiringi olehnya, dan nyanyian merdu, sosoknya sudah lama kabur. Seolah-olah dia telah mengalami siklus keabadian, suaranya jelas, bergema di telinganya berkali-kali, nafasnya seperti anggrek dan mask, bahkan setelah ribuan generasi. Masih tersisa di ujung hidungku, tangannya lembut dan ramping, dan pelukannya akan selalu menjadi tempat berlindung. Terbaiku, seseorang memiliki tiga kehidupan dalam hidupnya, satu dalam hidupnya, satu dalam masyarakat. Dan satu dalam hatinya, dalam kehidupan apa dia, suara nyanyiannya merdu, dengan sentuhan kesedihan, dan dengan fluktuasi emosi yang menggoyahkan hati, langsung menyebar ke setiap sudut penonton, lansuanyu, yang sudah tertidur, perlahan bangun dan berbalik. Dia hanya merasa nyanyiannya sangat manis, dan tanpa sadar dia mengarahkan pandangannya ke atas panggung. Le yang master hari ini masih mengenakan gaun perak dengan rambut biru tergerai. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat betapa tampan penampilannya. Di bawah kilauan pencahayaan panggung, itu hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Terutama temperamennya yang sedikit melangkolis membuat para penggemar wanita terpesona. Di antara mereka, Nan Cheng secara alami termasuk. Saat pertama kali melihat Le Gong Xi sendiri, napasnya seperti berhenti, wajahnya yang cantik memerah, tidak berbeda dengan gadis-gadis kecil itu, sangat tampan, sangat tampan. Dan suaranya sangat indah, lagu Le Gong Xi bergema, berlama-lama di udara, tanpa henti, lagu, Nyan telah menarik hati banyak orang. Nan Cheng akhirnya mengerti mengapa begitu banyak penggemar yang telah mendengarkan konser tersebut mengatakan bahwa perasaan mendengarkan lagu ini secara langsung sangat berbeda dengan mendengarkan siarannya. Itu adalah tabakan pikiran yang nyata. Sepertinya Nyan-Nyan itu bukan di telinga, tapi di hati. Sebagai seorang guru roh tingkat enam kaisar roh, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa pikirannya cukup kuat, tetapi dalam suara Tuan Mudale, tidak ada garis pertahanan untuk dipertahankan. Sangat mudah untuk begitu tenggelam dan begitu mabuk, jangankan dia, bahkan Lan Xiao yang adalah seorang laki-laki pun terkejut dengan nyanyiannya kali ini. Dia sepertinya kembali dalam kesepian yang dia alami ketika dia menjelajahi alam semesta, dan kembali ke saat dia paling merindukan keluarganya, kedengarannya bagus, Lan Suanyu memandang Tuan Mudale di atas panggung dengan mata terbuka lebar. Untuk beberapa alasan, ada perasaan hangat dalam kegelapan. Bagaimana rasanya? Dia juga berkata buruk. Hanya saja dia merasa seperti ini ketika dia melihat Tuan Mudale, dan dia tidak bisa mengatakan perasaan ingin dekat dengannya, usai satu lagu usai, penonton terdiam selama 10 detik, sesaat kemudian tepuk tangan meriah, teriakan, dan sorak-sorai beterbangan seperti ledakan, seolah membalikan venue yang sebenarnya. Tuan Mudale mengangguk sedikit di atas panggung untuk menyambutnya, untuk beberapa alasan, Nan Cheng tiba-tiba merasa bahwa tatapannya sepertinya tertuju padanya. Sekilas, dia merasa nafasnya sedikit cepat, dan matanya sangat tampan, sangat tampan, wali-wali, lindungi Anda, wali-wali, lindungi Anda, wali-wali, lindungi Anda. Kerumunan berteriak. Meneriakan slogan milik mereka. Faktanya, justru karena slogan inilah setelah berdiskusi dengannya, agensi Tang Le mengubah lagu barunya menjadi nama ini. Tang Le setuju, Tang Le membungkuk sedikit dan menyapa hadirin, lalu perlahan mengangkat tangannya dan membuat pers virtual. Adegan yang telah heboh sesaat sebelumnya segera menjadi tenang, terima kasih atas cintamu. Tapi hari ini, aku hanya ingin menyanyikan reat sekali. Selanjutnya, Guardian Time Guardian You untukmu. Di saat yang sama, aku ingin mengajak penonton untuk bekerja sama denganku untuk menyelesaikan lagu ini hari ini, begitu pernyataan ini dibuat. Para penonton gempar, bernyanyi dengan Legongsi? Kapan Legongsi begitu mudah didekati? Ini adalah bocah yang sangat dingin, Lei, namun, ini sangat mengasihkan. Setelah lagu baru diumumkan di kota Tianluo, di kota Ziluo, Tuan Lei memiliki trik baru yang tidak seperti dia, aku. Seorang gadis melompat dengan penuh semangat, dalam sekejap, hampir semua fans mendidih. Terutama fans wanita, Legongsi ingin menyanyi, tetapi, Guardian Time Guards You. Minta seseorang untuk bekerja sama, tidakkah Anda ingin bernyanyi untuknya? Hal yang luar biasa ini, ini adalah manfaat yang sangat besar. Ken, yang bernyanyi untuk penggemar wanita, adalah dewa yang hidup. Untuk sementara, penonton mendidih, Lei Qingling di latar belakang tercengang. Karena ini tidak diatur sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk penyelenggara, Zhuang Zijian bergegas ke Lei Qingling hampir seketika, Lei Broker, mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya? Ini adalah keributan besar. Perusahaan pialang Anda sangat profesional, bagaimana Anda bisa melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Bagaimana situasinya? Lain kali bisa kasih tahu kami dulu dan mari kita persiapkan terlebih dahulu. Kuota ini bahkan bisa digunakan untuk lelang. Dengan kepopuleran Lei Gongzi saat ini, pasti bisa dijual dengan harga setinggi langit. Menyumbang untuk amal juga sangat baik untuk reputasi Lei Gongzi. Sudut mulut Lei Qingling berkedut dan dia menoleh untuk melihat ke arah Zhuang Zijian, Presiden Zhuang. Saya ingin memberitahu Anda bahwa Tuan Mudale sedang naik panggung dengan iseng. Saya tidak tahu sama sekali. Apakah Anda percaya? Sudut-sudut mulut Zhuang Zijian bergerak-gerak. Ini? Ini? Oke, biarkan saja dia, bagaimanapun, sesuka penonton. Agen musik, mengorganisir acara bersamamu, itu benar-benar membuat hatiku sedikit tak tertahankan. Untungnya, hari ini tidak ada keberangkatan mendadak, Lei Qingling juga tersenyum. Zhuang, percaya atau tidak, sekarang fans sangat ingin dia meninggalkan tempat itu. Kalau begitu, mungkin dia akan membawakan kembali lagu baru. Zhuang Zijian buru-buru melambaikan tangannya, jangan, jangan. Saya takut mati. Hati saya benar-benar tidak tahan. Saya hampir mengalami infarkt miokard saat kembali hari itu. Saya terlalu muda untuk menahannya. Saya tidak bisa dibandingkan dengan kalian, anak muda, kalau begitu, izinkan saya memilih penonton. Suara legongsi terdengar lagi, harap diam, terima kasih, bab 77 bermain denganku, penonton nyaris tidak tenang, tetapi mata semua penggemar wanita langsung menjadi sengit. Tidak ada keraguan bahwa siapapun yang beruntung akan dikutuk oleh semua penonton wanita di tempat kejadian, tetapi dengan cara yang sama, mereka semua berdoa di dalam hati mereka. Pilih saya, pilih saya, semua orang tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangan mereka dengan gugup. Menantikan momen ini, mata Tuan Muda Lai perlahan menyapu ke arah panggung, dan suara berisik akan terdengar dari sisi panggung mana. Lengannya terangkat tinggi, jangan sampai bocah itu tidak bisa melihatnya, hati Nan Cheng juga sangat gugup, dan dia masih menantikannya, tetapi dia ingat bahwa Lord Lai telah melihatnya sebelumnya, dan sepertinya dia sedang melihat dirinya sendiri. Jika Anda memilih diri sendiri, apakah suami Anda akan cemburu? Nan Cheng diam-diam menatap Lan Xiao. Lan Suanyu sedang duduk di antara mereka berdua. Mata Lan Xiao masih tertuju pada Tuan Muda Lai di atas panggung saat ini. Dan dia tidak memperhatikan dia mengintip. Lan Suanyu penasaran dan tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika Nan Cheng mengalihkan pandangannya kembali ke panggung, ada perasaan berhenti jantung mendada, karena tatapan Le Gong Zi melihat ke arahnya. Apakah dia? Apakah dia menatapku? Hati Nan Cheng sedikit tegang. Lalu tatapan Le Gong Zi berhenti. Dan kali ini, Nan Cheng hampir bisa merasakan mata birunya yang jernih, dia seharusnya menatapnya. Ini, ini, apakah ini benar-benar aku? Kemudian, anak lelaki di atas panggung itu pindah. Perlahan ia bergerak maju dan berjalan ke pinggir panggung di tengah sorak-sorai penonton. Ia langsung saja melompat dari panggung dan berjalan ke arah Nan Cheng. Tidak ada cara untuk bernapas? Tidak ada cara untuk bernapas? Nan Cheng langsung mengepalkan tinjunya. Kemudian reaksi pertamanya adalah menoleh untuk melihat suaminya. Lan Xiao, jika itu aku, kamu. Lan Xiao juga menemukan ada sesuatu yang salah saat ini karena Tuan Mudale berpaling ke arah mereka. Para penggemar mengulurkan tangan mereka, mencoba menyentuhnya, tetapi mereka tidak tahu mengapa, tetapi mereka tidak bisa mendekatinya dalam jarak satu meter dari tubuhnya, ini, ini, kamu. Lan Xiao tidak tahu harus berkata apa. Namun, yang aneh adalah bahwa dalam menghadapi Tuan Mudale, dia tidak bisa menghasilkan banyak kecemburuan. Mungkin karena pemuda ini sangat tampan. Dekat, dekat, sangat dekat, wajah cantik Nan Cheng memerah karena kegembiraan, itulah Master Lei, semakin dekat jarak, semakin jelas temperamen khusus dirinya, semakin dekat dia, semakin tampan dia. Mata Nan Cheng bersinar tanpa sadar. Saat Lei Gongzi mendekat, mata penonton lain di sekitarnya juga terfokus padanya, penuh kecemburuan dan keengganan. Namun, ini adalah pilihan Lei Gongzi. Awalnya, keluarga Lansuanyu sedang duduk di baris kedua, jadi Tuan Lei datang ke sini dengan sangat cepat. Ketika dia akhirnya datang ke Nan Cheng, Nan Cheng sudah berdiri tanpa sadar, terlalu bersemangat. Hanya ada satu wanita dalam posisi ini, terima kasih. Tuan Muda Lei mengangguk sedikit pada Nan Cheng. Lalu, lalu dia pindah ke depan Nan Cheng, Nan Cheng tercengang, dan penonton lain di sekitarnya juga tercengang, Nan Cheng tiba-tiba mengerti, terima kasihnya, sepertinya berterima kasih pada dirinya sendiri karena telah berdiri dan memberi jalan kepadanya, bagaimanapun, jarak antara setiap baris kursi terbatas, namun, tidak ada wanita lain di sampingku. Apa? Bukankah dia akan membiarkan Lan Xiao naik ke panggung bersamanya? Bukankah karena Lei Gongzi tidak menyukai wanita, celah yang sangat besar membuat hati Nan Cheng saling bertautan, namun, pada saat ini, dia menemukan bahwa Tuan Muda Lei berhenti di sampingnya. Dan kemudian dia membungkuk dan tersenyum dan berkata, bisakah Anda menemani saya di atas panggung untuk tampil? Nan Cheng menoleh untuk melihat, dan kemudian bingung. Tentu saja, Gol Lei Gongzi bukanlah Lan Xiao, melainkan sesuatu yang selama ini ia abaikan, bahkan sulit dilihat dari atas panggung. Karena Lan Suanyu yang perawakannya pendek sebagian besar terhalang oleh bagian belakang kursi barisan depan, Lan Suanyu juga sedikit linglung, dan kemudian tanpa sadar berkata, kamu bisa mengundang ibuku. Ibuku menyukaimu. Dia mengangkat jarinya ke Nan Cheng di sampingnya, rasa bahagia yang sangat besar mengalir ke wajahnya, Nan Cheng benar-benar ingin memeluk putranya dan menciumnya dengan keras. Ini benar-benar anak laki-laki daripada anak laki-laki. Tuan Mudale menggelengkan kepalanya, tidak, saya hanya ingin mengundang Anda. Bisakah Anda? Mata biru jernihnya mudah dijangkau dari Lan Suanyu, Lan Suanyu tercengang, tidak tahu mengapa, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menolaknya. Menganggup tanpa sadar, Tuan Mudale secara alami mengulurkan tangannya dan mengangkat Lan Suanyu dari kursi dan memeluknya, ketika Lan Suanyu digendong olehnya, rasa aman yang familiar langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Meski asing, tapi tiba-tiba merasa sangat baik. Jenis kebaikan ini tampaknya hanya dirasakan pada Guru Nana. Tetapi Guru Nana adalah jenis perasaan yang membuatnya ingin dekat dengannya secara aktif. Dan pemuda di depannya adalah sejenis kedekatan yang membuatnya sangat nyaman. Tuan Mudale tersenyum, pada saat ini, melankolis di antara alisnya sepertinya menghilang. Itu adalah senyum bahagia dari hati. Kemudian dia mengangguk ke Lan Xiao dan Nan Cheng di kedua sisi Lan Suanyu dan berjalan menuju panggung dengan Lan Suanyu di pelukannya, bukankah dia baru saja melihatku? Apakah selalu Suanyu? Apakah kematian Suanyu bahkan tertarik pada Tuan Mudale? Nan Cheng sedikit bingung, dan pada saat ini, suara samar terdengar dari sekitar. Sepertinya beberapa orang terlalu banyak berpikir, Nan Cheng tiba-tiba berbalik dan menatap Lan Xiao dengan tajam. Malam ini, tidak, minggu depan, kamu akan tidur di ruang tamu, aku. Lan Xiao tampak tak berdaya, tapi itu lebih lucu. Pada saat ini, penonton lainnya secara alami juga melihat Legong Xi sedang menggendong seorang anak dari auditorium. Meskipun ide terbesar di hati penggemar wanita saat ini adalah bahwa yang ingin saya pegang adalah seberapa baik saya. Tapi secara tidak sadar mereka masih lega. Lebih baik menggendong seorang anak di sana daripada membiarkan penggemar wanita lainnya naik, Tuan Mudale naik ke panggung dengan Lan Suanyu di pelukannya, lampu terkonsentrasi, menyinari mereka. Wajah Lan Suanyu hanya diperlihatkan kepada penonton untuk pertama kalinya. Wow, Lord Lei sangat pandai memetik. Anak ini juga terlihat bagus, hei, pernahkah kamu memperhatikan bahwa dia agak mirip Lord Lei? Hanya saja warna rambut dan matanya berbeda. Benar-benar tampan, mungkin dia bisa setampan Lord Lei ketika dia besar nanti. Tuan Mudale sangat tampan, tetapi Xiao Suanyu sama sekali tidak buruk. Ketika dia dipeluk oleh Tuan Mudale, dia tidak memiliki rasa ketidaktaatan dan mereka terlihat seperti keluarga. Terima kasih, kata Legong Xi pada Lan Suanyu sambil tersenyum. Ia menemukan bahwa menggendong anak ini ada semacam stabilitas batin dan kebahagiaan di hatinya. Satu, musik terdengar pada saat ini dan musik dengan cepat dihilangkan setelah dia menyanyikan acapella hari itu. Jika tidak konser kedua tidak akan ditunda selama beberapa hari, alunan musik yang lembut dan manis bergema dan penonton kembali terdiam. Lei Gong Xi tidak pergi ke bawah mimbar, tetapi memandang bayi cantik yang sedikit gemuk dalam pelukannya, Bab 78 Paman, aku menyukaimu, melihat waktu, itu adalah jiwaku sendiri. Dengan jentikan waktu, pikiran yang tidak ada habisnya menjadi sedih. Kalimat pertama yang dia nyanyikan sangat lembut, matanya tidak lagi melankolis, tetapi penuh konsentrasi, fokus pada anak di depannya, fokus pada pandangannya. Seolah-olah padanya, itu bisa mencerminkan siksaan jiwanya sendiri, Lan Suanyu sedikit bingung ketika mendengarnya. Tetapi dia merasa bahwa mata Tuan Mudale sangat tulus, dan sepertinya ada kesedihan yang tak terlukiskan jauh di dalam matanya yang biru jernih, harapan pada waktunya sering datang dari secara tidak sengaja. Mungkin pandangan sekilas pada saat itu membuat hati orang bergoyang, Tuan Mudale tersenyum, kesedihannya meredah, senyumnya tampak hanya menghadap dirinya sendiri, senyum ramah dan hangat itu membuat Lan Suanyu merasa hangat di sekujur tubuhnya, sejak bangun tidur, Lan Suanyu selalu merasa lelah, otaknya selalu pusing dan kurang energi, tapi saat ini, dalam suara Legongzi, perasaan ini berangsur-angsur menghilang. Pikiran menjadi jernih, dan ada perasaan segar. Ini keakraban pada waktunya, itu panggilan yang tidak bisa dijelaskan. Itu membimbing saya untuk menemukan harapan, suara pemuda le sedikit lebih pelan, dan di mata para penggemar, harapan yang ditemukan pemuda yang menyanyikan Lan Suanyu di pelukannya adalah pria kecil di pelukannya, harapan datang, tapi aku sedikit takut, aku ingin menyentuhnya, tapi aku takut menghilang, harapan datang, dan itu membawa kegembiraan dan masa depan. Berlalunya waktu akan mengisi kembali harapan, suara Legongzi menjadi lebih merdu, tapi kemurungannya sepertinya kembali lagi, harapan saya ada di sini, mungkin saya tidak perlu bingung lagi, tapi saya tidak berani menyentuhnya. Jangan sampai harapan itu sirna, Lan Suanyu dalam pelukannya tampaknya telah menjadi hartanya, enggan dan tak tertahankan, tidak mau membiarkan waktu yang indah ini berakhir seperti ini, berharap pada waktunya. Tolong temani aku, jangan tinggalkan aku, meskipun kamu lebih suka tidak pernah benar-benar membukanya, harapan pada waktunya. Tolong beritahu saya, mengapa Anda? Mengapa keakraban itu tampaknya datang dari zaman kuno, nyanyian itu menggema, dan Lan Suanyu merasa terhuyung-huyung di dalam hatinya. Dalam nyanyian, dia juga sedikit tenggelam, dan samar-samar dia merasa bahwa bocah lelaki itu memegangi tangannya dengan erat, dan sepertinya ada semacam ketakutan akan kehilangan dirinya. Itu terasa seperti satu lagu berakhir. Penonton terdiam, Tuan Mudale menunduk, mencium dahilan Suanyu, dan bergumam, wali penjaga, jaga dirimu, Lan Suanyu tercengang, tidak tahu mengapa, sepertinya ada perasaan khusus di tubuhnya yang pecah saat ini. Pusaran yang nana bantu dia bangun di tubuhnya tiba-tiba berputar dengan keras. Lingkaran cahaya emas dan perak menyatu satu sama lain, dan seluruh pusaran menjadi lebih lengket, bukan tolakan sebelumnya. Lan Suanyu tampaknya dengan jelas merasakan bahwa kekuatan rohnya tampaknya sedikit meningkat pada saat ini. Tepuk tangan, kali ini, tidak ada sorak-sorai, hanya tepuk tangan. Tuan Mudale menatap dengan penuh kasih sayang pada anak itu. Nyanyian yang manis dan mengharukan, dia sepertinya menggunakan lagu ini untuk memberitahu semua orang, ya, kita tidak hanya menjaga kekasih kita, tapi juga kerabat kita. Jagalah waktu menjaga Anda, hargai waktu, hargai segala sesuatu di sekitar Anda. Lagu ini, hari ini, dinyanyikan olehnya dengan rasa yang berbeda. Dewa Lagu ini adalah generasi dewa lagu. Master Le secara pribadi mengirim Lansuanyu kembali ke tempat duduk aslinya. Terima kasih, nak. Bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Namaku Lansuanyu. Lansuanyu berkedip, Paman, aku menyukaimu. Le Gongzi tersenyum, aku juga menyukaimu karena kamu memberi saya harapan dalam kebingungan. Konser itu tidak diragukan lagi sukses besar lagi, terutama lagu oleh Le Gongzi yang merangkul Lansuanyu, yang membuat para penggemar melihat adegan lembutnya. Lansuanyu juga memulihkan kesehatannya sepenuhnya di wali ini. Satu-satunya keluarga yang mengalami depresi adalah Lansiao. Sebab, mulai malam ini, dia akan melanjutkan era sofa selama seminggu. Seminggu kemudian, ketika konser berakhir, Lansuanyu mengikuti orang tuanya kembali ke rumah dan kondisi fisiknya membaik secara signifikan. Setelah beberapa inspeksi dan konfirmasi berulang, dia menghadapi masalah baru. Apakah akan terus belajar di cabang Ziluo atau pergi ke ke kelas remaja berenergi tinggi? Bagi Nan Cheng, jelas bahwa dia tidak ingin putranya pergi ke kelas remaja berenergi tinggi. Bukan hanya kebutuhan untuk pergi ke kota Tianluo, tetapi bagi mereka, itu lebih penting karena bahaya yang pernah ditimbulkan Akademi Tianluo kepada putra mereka. Siapa yang bisa menjamin bahwa masalah yang sama tidak akan terjadi lagi? Toh, simulator memiliki kekurangan mengenai masalah ini, Lansiao dan Nan Cheng memiliki beberapa perbedaan, Lansiao berpikir bahwa dia harus tetap membiarkan putranya pergi ke ke kelas remaja berenergi tinggi. Sumber daya pengajaran yang berbeda akan membawa perbedaan nyata dalam kualitas pengajaran. Kelas junior energi tinggi akan memusatkan sumber daya terbaik dari seluruh Akademi Tianluo. Suanyu, apakah kamu ingin pergi ke kelas remaja berenergi tinggi? Nan Cheng bertanya pada putranya, Bu, aku ingin pergi. Lan Suanyu menjawab tanpa ragu, Lansiao tersenyum dan memperhatikan keputusan terakhir antara dia dan Nan Cheng adalah mendengarkan putranya dan membiarkan Lan Suanyu memutuskan. Nan Cheng masih berkata dengan enggan, Mengapa kamu ingin pergi untuk melindungi ibuku? Lan Suanyu berkata secara alami, Nan Cheng tercengang. Lan Suanyu melanjutkan, Jika saya bisa sebaik guru Nana, saya bisa melindungi ibu saya, benar-benar anak yang baik. Lan Xiao melangkah maju dan memeluk Lan Suanyu. Apalagi yang bisa Nan Cheng katakan saat ini? Hatinya telah meleleh. Pada akhirnya, seluruh keluarga menyatukan pikiran mereka dan memutuskan untuk pindah. Karena ini melibatkan perpindahan pekerjaan menetap di kota Tianluo. Butuh setengah bulan lagi bagi keluarga Lan Suanyu untuk tiba di kota nomor satu Tianluo Xing, yang sedikit aneh bagi mereka, kota Tianluo, terletak di tengah-tengah benua biru tua dari dua benua bintang Tianluo, terletak di daerah dataran dan merupakan kota terpenting dari bintang Tianluo. Kota Lingtian dan benua Lingtian adalah kota utama Tianluo Xing yang paling penting di daratan. Selain itu, kota Tianluo memiliki pusat kedirgantaraan yang dapat terbang melintasi bintang-bintang dan dalam arti tertentu, bahkan lebih tinggi dari kota Lingtian. Dibandingkan dengan kota Ziluo, wilayah kota Tianluo saja jauh lebih besar. Kota Tianluo memiliki luas hampir lima kali luas kota Ziluo. Dengan pusat kedirgantaraan sebagai pusat kota, ia memancar keluar dan berbentuk samar-samar. Oleh karena itu, segi enam besar dibagi menjadi enam wilayah. Ini telah dirancang pada tahap awal konstruksi perkotaan. Keenam area tersebut diberi nama berdasarkan warna, yaitu area putih, area kuning, area ungu, area hitam, area merah, dan area oranye. Konon desainer aslinya sangat malas, sehingga ia membaginya langsung sesuai warna spirit ring. Bab 79-0333, enam wilayah kota Tianluo tidak seperti Chin Chinro. Warna yang berbeda mewakili tingkatan yang berbeda. Keenam wilayah itu sama. Hanya fungsionalitas yang sesuai yang berbeda, seperti area putih, ini terutama merupakan ruang tamu dan area pemukiman. Area kuning adalah area produksi dan banyak pabrik didirikan di sini. Area ungu adalah area hiburan. Segala macam fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, teater, pertunjukan, DLL semuanya ada di distrik Z, tentu saja. Ada juga beberapa hiburan yang dibatasi usia di sini. Zona hitam adalah zona kendali militer. Tentara yang mengaruniakan kota Tianluo dan bahkan tentara penting yang mengarungi seluruh bintang Tianluo ditempatkan. Situasi internal spesifik tidak diketahui oleh orang biasa, zona merah sebagian besar merupakan kawasan pemerintahan dengan fasilitas pendukung yang sesuai di dalamnya dan semua jenis departemen pemerintahan ada di sini. Kepala eksekutif tertinggi Federasi DLL di Tianluoxing ada di sini. Dapat dikatakan bahwa otoritas tertinggi di bintang surgawi ada di sini. Distrik Oranye terakhir adalah Distrik Perguruan Tinggi tempat berbagai perguruan tinggi menengah dan lanjutan berada. Karena transportasi yang nyaman dan sekolah menengah atas serta perguruan tinggi hampir semuanya tinggal di kampus. Oleh karena itu siswa berprestasi dari seluruh kota Tianluo dan bahkan banyak kota sekitarnya terkonsentrasi di sini untuk bersekolah. Pembagian wilayah yang masuk akal membuat seluruh kota Tianluo teratur. Secara alami ada enam pusat di enam wilayah kota. Sama seperti zona hitam yang merupakan zona kendali militer, zona itu benar-benar mandiri di dalamnya dan tentara tidak akan pergi ke daerah lain kecuali mereka memiliki tugas yang harus dilakukan. Di dalam dan sekitar Orange Zone, tempat hiburan tidak pernah diizinkan setelah keluarga Lansuanyu pindah, mereka pindah ke zona merah. Karena Lansiau dan Nan Cheng adalah pegawai pemerintah, terutama setelah Lansiau dipromosikan, statusnya meningkat pesat. Sudah menjadi kolonel, ia diangkat sebagai Direktur Institut Penelitian Binatang Jiwa Kuno dari cabang penelitian kota Tianluo. Ini setara dengan menaikan level yang besar. Misi eksplorasi antar bintang sebelumnya sendiri setara dengan prestasi militer, setelah mengetahui bahwa Lansuanyu telah pulih, Akademi Tianluo segera mengirim orang untuk menghubungi dan menemukan tempat terbaik bagi Lansuanyu untuk memeriksa tubuhnya dan mengatakan bahwa meskipun keluarga Lansiau tidak menerima kompensasi, Lansuanyu akan tetap berada di masa depan. Semua biaya Akademi Luo, termasuk uang sekolah peralatan dan bahkan peralatan meca dasar di masa depan, semuanya ditanggung oleh Akademi, tidak diragukan lagi ini adalah hal yang luar biasa bagi keluarga mereka. Lansiau tahu betul bahwa biaya sekolah di perguruan tinggi biasa tidak mahal. Dan perguruan tinggi menengah dulunya merupakan pendidikan wajib dan gratis federal. Tetapi masa depan akan berbeda dalam hal pendidikan tinggi. Akademi lanjutan, terutama yang berhubungan dengan Meca dan Sol Guide, harus membeli banyak material sendiri yang jumlahnya tidak sedikit. Suatu ketika, Lan Xiao juga sangat tertarik dengan jurusan Meca. Tetapi setelah dia mempelajarinya, dia menemukan betapa menakutkannya siswa yang melamar jurusan Meca. Atau semuanya super jenius, masing-masing dengan bakat memegang berbagai biasa siswa perguruan tinggi. Atau, keluarga itu super kaya dan mampu membiayai sendiri sepenuhnya. Setidaknya pada saat itu, dia tidak cocok dengan keduanya. Jadi dia harus menyerah. Sekarang Tianluo Khalid mengatakan bahwa di masa depan, Lan Suanyu akan bertanggung jawab atas segala biaya profesional yang dia pelajari. Niscaya hal ini akan memberinya lebih banyak pilihan dan menghemat banyak uang untuk keluarga. Setelah semuanya beres, Lan Xiao membawa Lan Suanyu ke perguruan tinggi untuk mendaftar setelah melakukan kontak dengan Akademi Tianluo. Kelas remaja berenergi tinggi telah dimulai selama hampir dua bulan. Tidak diragukan lagi, Lan Suanyu sudah terlambat. Kampus utama Tianluo Akademi sebagai salah satu universitas tertinggi di Tianluo Xing sangat berbeda dengan Ziluo Branch. Lan Suanyu jelas merasakan ini ketika dia datang ke pintu masuk perguruan tinggi. Cabang Ziluo berada di dalam sebuah gedung dan hanya sebagian dari bangunan tersebut yang dimiliki oleh perguruan tinggi, meskipun struktur internalnya juga cukup kaya untuk memenuhi kebutuhan pengajaran sehari-hari. Namun, dibandingkan dengan Akademi Tianluo di depannya, itu jauh lebih buruk. Universitas Tianluo memiliki gerbang besar dan tembok tinggi mengelilinginya di kedua sisinya, hampir seperti bendungan. Dari kejauhan, Anda bisa melihat gedung-gedung tinggi di dalamnya yang merupakan sebuah kompleks bangunan. Skala tidak diketahui seberapa besar dari cabang Ziluo kami di sini. Suanyu, ini akan menjadi tempat Anda belajar di masa depan dan juga bisa dikatakan sebagai rumah kedua Anda. kata MU Zongtian sambil tersenyum. Dia tiba di rumah Lan Suanyu pagi-pagi sekali dan secara khusus menemaninya ke perguruan tinggi. Siswa biasa tentu tidak memiliki kualifikasi ini, tetapi situasi yang dihadapi Lan Suanyu benar-benar istimewa. Akademi menanggapinya dengan serius dan MU Zongtian sendiri merasa bersalah, jadi dia datang ke sini dan membawa Lan Suanyu ke sekolah secara langsung. Dengan bimbingannya, secara alami segalanya akan menjadi lebih lancar, karena perguruan tinggi memiliki tiga bidang, SD, menengah, dan lanjutan, areanya sangat luas. Dari segi luas dan jumlah staf pengajar, kami adalah yang terbesar dan paling banyak di Tianluoxing, kata MU Zongtian. Perguruan tinggi dibagi menjadi tiga tingkatan, di dalam dan di luar. Kita akan langsung masuk sekolah. Bagian depan adalah perguruan tinggi junior. Semua pengajaran, akomodasi, dan pembelajaran. Semua perguruan tinggi junior ada di sini, terpisah dari perguruan tinggi menengah dan lanjutan. Luas wilayah perguruan tinggi, perguruan tinggi menengah dua kali lipat dari perguruan tinggi junior, karena beberapa mata pelajaran memerlukan lebih banyak ruang untuk melaksanakannya, yang paling akhir adalah perguruan tinggi senior, yang memiliki wilayah yang lebih luas. Sepuluh kali lipat luas perguruan tinggi junior ditambah perguruan tinggi menengah. Karena ada disiplin ilmu penting seperti sistem meca dan sistem komando kapal perang. Butuh cukup ruang. MU Zongtian memperkenalkan secara detail, tidak hanya kelan Suanyu, tetapi juga kelan Xiao. Sayup-sayup diungkapkan kepada Lan Xiao, ini adalah pilihan paling tepat bagi anak Anda untuk belajar di sini, mobil pemandu jiwa melaju ke gerbang sekolah dan berhenti di depan gedung pengajaran. MU Zongtian berkata, izin saya hanya boleh membiarkan mobil itu mengemudi di sini. Yakinlah, Tuan Lan, saya akan menjaga Suanyu. Masalah yang sama harus diselesaikan. Tidak akan muncul lagi, Lan Xiao mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Suanyu, ayah akan datang menjemputmu di akhir pekan, ayah, jika aku merindukanmu. Aku akan mengirimimu buletin panduan jiwa, oke? Lan Suanyu bertanya dengan menyedihkan. Tidak peduli apa tingkat Akademi Tianluo tinggal di kampus, terutama untuk kelas remaja berenergi tinggi. Anda hanya bisa pulang satu hari setiap akhir pekan. Dan saat latihan, Anda mungkin tidak bisa pulang, tentu saja. Lan Xiao menyentuh kepala putranya, setelah keluar dari mobil, Lan Suanyu mengangkat kepalanya dan melihat ke gedung pengajaran yang tinggi di depannya. Dinding luar gedung pengajaran yang putih tidak didekorasi dengan terlalu banyak hiasan, membuat orang-orang merasa serius. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lan Xiao, dia mengikuti Em Yu Zhong Tian ke gedung pengajaran. Laporkan, daftar. Dengan ditemani Em Yu Zhong Tian, semuanya berjalan lancar. Setelah mendapatkan seragam sekolah berwarna ungu dan putih, Em Yu Zhong Tian menuntunnya melalui gedung pengajaran utama, di belakang adalah gedung asrama. Dibagi menjadi asrama laki-laki dan asrama perempuan. Sekarang, teman sekelasmu seharusnya sudah masuk kelas. Aku akan mengantarmu ke asrama dulu. Lalu mulai sore ini, kelas akan resmi dimulai. Kamu remaja berenergi tinggi semua perlengkapan di kelas adalah yang terbaik. Di dalam asrama, ada dinding putih rapi, tetapi itu bukan bahan dekoratif sederhana, tetapi pelat logam dicat putih. Kelihatannya bersih dan rapi, tetapi juga agak serius dan dingin. Asrama di lantai ini eksklusif milik kelas remaja berenergi tinggi Anda. Anda diatur di asrama ini. Asrama normal untuk enam orang. Kelas remaja berenergi tinggi Anda adalah untuk tiga orang. Anda berada di ruangan ini tiga hingga tiga. Jumlah bab 80 penerimaan dari apa yang telah diterima Lansuanyu sebelumnya. Dia mengambil sesuatu yang mirip dengan jam tangan, menggeseknya ke pintu kamar, dan pintu terbuka. Lansuanyu tidak pernah tinggal di sekolah, dan baginya, semua ini adalah novel. Memasuki asrama, ada tiga ranjang tinggi yang semuanya perlu naik tangga. Di bawahnya ada meja dengan lemari di sebelahnya. Seluruh asrama berukuran sekitar 20 meter persegi. Bersih dan rapi. Dua tempat tidur di dalamnya memiliki tempat tidur, yang jelas-jelas ditempati oleh orang-orang, dan tempat tidur luarnya kosong. Kelas remaja berenergi tinggi Anda berbeda dari asrama lain. Meski terbagi menjadi asrama pria dan wanita, mereka semua berada di lantai ini. Kebalikannya adalah asrama wanita, dan asrama Anda adalah asrama pria. Ada tiga orang dalam satu ruangan yang berbeda dari asrama enam orang di kelas biasa. Semuanya berukuran sama. Tempat tidur dan lemari di luar adalah milik Anda. Benda berbentuk jam ini adalah komunikator internal dengan otentikasi identitas Anda di dalamnya, apakah itu akan kembali ke asrama, memasuki kelas, menggunakan berbagai peralatan kampus, atau pergi ke kafetaria Anda perlu mengandalkannya untuk makan dan sebagainya. Karena keadaan khusus Anda, komunikator Anda memiliki otoritas yang lebih tinggi, dan semua fasilitas perguruan tinggi terbuka untuk Anda secara gratis, termasuk makan siang. Ini adalah kompensasi perguruan tinggi untuk Anda. Terima kasih Guru MU. Lansuanyu meletakkan komunikator internal di pergelangan tangannya. Dengan benda ini, akan jauh lebih nyaman. Saya akan secara singkat memperkenalkan Anda pada kelas junior berenergi tinggi saat ini. Anda adalah kelas junior berenergi tinggi pertama di Universitas Tianluo kami dengan 30 siswa. Anda yang terakhir mendaftar. Mereka telah berusia 2 bulan. Di kem pelatihan, hasilnya sangat mengesankan dan peningkatannya bagus. Meskipun Anda terlambat sekolah, guru ujian telah menaruh harapan besar kepada Anda sejak awal. Anda memiliki 20 anak laki-laki dan 10 perempuan di kelas Anda. Ye Lingtong, yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan Anda, juga termasuk di antara mereka. Anda akan mendapatkan jadwalnya pada sore hari. Ikuti jadwal sebanyak mungkin untuk mengikuti semua orang. Ada 3 kelas remaja berenergi tinggi setiap tahun penilaian di atas, begitu inspeksi gagal, terlalu banyak ketinggalan, ada kemungkinan tersingkir. Bagaimanapun, kelas pemuda berenergi tinggi kita melawan kelas pemuda jenius dari Akademi Lingtian. Kedepan, kita harus mewakili akademi untuk mengikuti berbagai kompetisi. Tunjukkan kekuatan akademi. Akademi berharap bahwa sejak awal kelas Anda, kelas junior energi tinggi Tianluo kami dapat memperoleh reputasi dan menjadi elit-elit akademi. Lebih jauh lagi, Anda menikmati tingkat perlakuan siswa tertinggi di perguruan tinggi yang juga berarti bahwa Anda memikul tanggung jawab terbesar. Sesuai dengan rencana perguruan tinggi. Ketika Anda dipromosikan ke perguruan tinggi menengah di masa depan, kemungkinan besar Anda akan tersingkir lebih dari sepertiganya. Mereka yang dipromosikan ke akademi tingkat lanjut akan tersingkir setengahnya. Pada akhirnya, 10 orang akan menjadi siswa berenergi tinggi yang sebenarnya. Itu sudah sangat bagus. Oleh karena itu, studi Anda selanjutnya akan sangat sulit. Anda harus siap secara psikologis. Ya, Lansuanyu mengangguk dengan penuh semangat di usianya yang masih belum begitu paham apa itu tekanan. Masuk ke akademi baru ini lebih baru, kamu harus bersih-bersih dan istirahat. Di masa depan, kamu harus hidup sendiri. Selain itu, kamu memiliki hubungan yang baik dengan teman sekelasmu. Kamu mungkin akan belajar dan hidup bersama dalam 10 tahun ke depan. Oh bagus, Emu Zongtian menyentuh kepalanya dan berkata, aku akan datang dan membawamu makan malam lagi pada siang hari. Terima kasih guru, Emu Zongtian sudah pergi. Tetapi Lansuanyu melihat ke asrama dengan rasa ingin tahu. Dia mengutamakan barang-barangnya, lalu berjalan ke depan dan melihat ke meja dua teman sekamar. Di atas meja di sebelah kiri, ada 5 atau 6 model kecil. Semuanya adalah meca. Salah satunya terlihat sangat halus, tidak hanya model meca humanoid, tetapi juga meca hewan. Melihat mereka, Lansuanyu tidak bisa berhenti memikirkan kedua sosoknya. Diam-diam memutuskan untuk membawanya ke mejanya saat minggu depan, meja di sebelah kanan harus lebih ringkas, mejanya bersih dan tidak ada buku. Hanya ada satu pot bunga kecil dengan rumpun tanaman hijau yang tumbuh di atasnya, setiap daun terlihat sangat tipis, berbentuk segitiga. Dengan duri di kedua sisinya. Ketika saya melihatnya, saya merasa sakit menusuk tangan saya. Ini adalah dua teman sekamarku, Lansuanyu naik ke tempat tidur dan meletakkan tempat tidurnya. Ketika dia sampai di atas, dia menemukan bahwa tempat tidur kedua teman sekamar dipisahkan oleh sebuah tenda dan tenda yang terpisah sepenuhnya memungkinkan tempat tidur untuk membentuk ruang kecil yang terpisah. Dan kedua tabernakel itu sama. Dia mengobrak abrik tempat tidur dan benar saja, ada sebuah tombol. Setelah menekannya, sebuah tenda diangkat dan mencapai atap, mengisolasi tempat tidur, hanya menyisakan tangga untuk memudahkan akses, meski tenda ini hanya terbuat dari kain. Namun hal itu memberinya privasi yang cukup baik. Pertimbangan perguruan tinggi sangat bijaksana, berbaring di tempat tidur dan berbaring di tempat tidur sendiri. rasanya sangat enak, mungkin karena kebaruan dan kenyamanan, Lan Suanyu tertidur dalam keadaan linglung setelah beberapa saat, saya tidak tahu berapa lama, Lan Suanyu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menyentuhnya dan tanpa sadar berbalik dan duduk. Tapi saya melihat wajah tersenyum datang ke posisi itu di tangga tempat tidurnya, apakah Anda teman sekamar baru? Halo, halo, nama saya Kian Lei. Berkenalan dengan Anda. Sudah hampir waktunya untuk makan. Guru M.U. Chong Tian baru saja datang dan ingin mengajak Anda makan. Saya katakan kepadanya, saya akan mengantarmu ke sana. Oh, oh, halo, nama ku Lan Suanyu. Saat ku dengar dia adalah teman sekamar, Lan Suanyu buru-buru turun dari tempat tidur, turun, Kian Lei menepuk ranjang di sampingnya, yaitu model meca di atas meja di bawah, aku tinggal di sini. Orang gila tinggal di ranjang itu. Orang ini lahir dari hantu kelaparan dan dia pergi ke kafetaria tanpa kembali ke asrama. Pergi. Ayo pergi ke kafetaria untuk menemukannya. Oke. Melihat antusiasmenya, Lan Suanyu tidak bisa menahan senyum di wajahnya, kantinnya tidak di samping asrama, malah memiliki gedung khusus di belakang gedung pengajaran utama. Makanan kelas remaja berenergi tinggi dipisahkan dari siswa lain. Di lantai atas gedung kantin, sebuah restoran yang relatif kecil. Ketika Lan Suanyu mengikuti Kian Lei ke restoran, sebuah aroma tiba-tiba muncul di wajahnya. Lan Suanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak meminum seteguk air karena aroma makanan yang kuat. Sejak dia datang ke kota Tianluo, persediaan bahan-bahan langka telah terputus dan dia hanya bisa mengandalkan makan banyak makanan untuk mendukung konsumsi tubuhnya. Tapi begitu dia memasuki kantin ini, dia mencium beberapa rasa yang familiar, aroma unik dari bahan-bahan langka. Tentu tidak semua bahan langka itu enak, tapi energi yang mereka bawa cukup. Setidaknya Anda tidak perlu makan terlalu banyak. Makanan di kelas remaja berenergi tinggi ini benar-benar enak. Tidak heran harus dipisahkan dari siswa biasa. Faktanya, apa yang tidak diketahui Lan Suanyu adalah bahwa Akademi Tianluo telah menghabiskan uang untuk kelas remaja berenergi tinggi. Itu karena beberapa hal merangsang, jadi dia memutuskan untuk menumbuhkan beberapa bakat elit yang nyata, tidak hanya Lan Suanyu bebas dari semua biaya, pada kenyataannya, perguruan tinggi bertanggung jawab atas sebagian besar pengeluaran dan pengeluaran semua kelas remaja berenergi tinggi, yaitu untuk memusatkan sumber daya terbaik untuk menumbuhkan bakat terbaik. Sebagai percobaan-percobaan, pihak kampus mengalokasikan dana yang cukup banyak. Adapun berapa lama itu bisa bertahan, itu tergantung pada hasil kelas pemuda berenergi tinggi pertama mereka. Lan Suanyu Sebelum menemukan tempat untuk duduk, Lan Suanyu mendengar suara yang sangat dia kenal, tapi sebenarnya dia tidak terlalu suka mendengarnya, Ye Lingtong mendatanginya dalam beberapa langkah dan tidak melihatnya selama dua bulan, Ye Lingtong tampak semakin tinggi dan matanya yang besar menjadi lebih cerah. Ketika dia melihat Lan Suanyu, matanya penuh dengan kejutan, bagaimana kabarmu? Kata Ye Lingtong sambil tersenyum gembira. Terima kasih.